ya guys selamat datang kembali di Bang Roni channel di video tutorial kali ini guys saya akan membuat gimana caranya memasang TWRP recovery di Xiaomi di Xiaomi kali ini tipenya Redmi 2 Prime ya jadi disini terkita terapkan yaitu memasang TWRP sekaligus kita me-root device Xiaomi Redmi 2 Prime sebenarnya di fitur bawaan ponsel root permission sudah ada ya di sini di pengaturannya cuma menurut saya kurang mantep aja kalau kita belum root menggunakan TWRP dan SuperSU dari download yang luar ya langkah yang pertama guys kita masuk ke menu pembaruan ya di sini kita masuk ke menu pembaruan setelah kita masuk ke menu pembaruan kita klik tanda yang pojok ini yang ada titik-titik klik oke lalu kita pilih paket pembaruan nah setelah kita pilih paket pembaruan di sini kita cari file nya yang tadi kita sudah download yaitu di nama file nya wt804-twrp-30 sekian-sekian lalu kita klik saja guys lalu kita klik OK ya di sini Redmi 2 Prime nya sedang loading proses updating untuk memasang TWRP recovery di device ini kita tunggu saja guys sampai dengan selesai ini dia sedang proses ya ya sedang loading ya di sini sudah loading tim TWRP nya tadi sudah ya di sini sudah selesai guys proses penginstalannya kita setelah di sini jadi kita masuk sini jadi kita jadi unmonitorisme kita geser saja slider yang ada di sini kita untuk proses penginstalan SuperSU kita geser ya di sini sudah selesai guys penginstalan TWRP di device Xiaomi Redmi 2 Prime sebenarnya menurut saya mudah banget kalau ponsel-ponsel device Xiaomi ini untuk memasang TWRP CWM recovery dan sebagainya karena memang banyak developernya di XDA developer sana dia mengembangkan jadi kita cuma tinggal pakai saja tinggal download pakai download pakai download pakai gitu aja jadi gampang sudah banyak developer di sana di luar di XDA developer ya jadi tidak usah repot-repot kita colok-repot kita colok-colok komputer atau kita kemana cukup mudah tinggal install di SD card aja sudah jadi jadi di sini kita tinggal install SuperSU yang tadi kita sudah download ya ini SuperSU nya update SuperSU kita klik kita klik dan kita geser kita tunggu sampai selesai dan ya selesai di sini kita kita reboot HPnya kita reboot ke sistem dan kita tunggu sampai dengan dia reboot ke sistem guys jadi paling gampang kalau menurut saya Xiaomi itu nggak pusing karena developernya itu banyak banget guys di luar sana kita cuma tinggal pakai pakai saja mau developer rom mau apapun segala macam sudah banyak jadi kita nggak usah pusing-pusing membuild membuat sendiri dan sebagainya di XDA developer banyak Mewi apalagi forum Mewi ini sekarang sudah banyak karena memang device-nya sudah banyak jadi nggak usah pusing-pusing untuk bootloop heartbreak dan sebagainya sudah banyak tutorialnya dan kita lihat guys di sini apakah sudah terinstall SuperSU nya yang bukan bawaan tapi yang kita install tadi ya di sini SuperSU sudah ada guys dan perlu diingat sini device-nya berjalan di Lollipop ya di MIUI 8 jadi memang ini yang terbaru dan ini SuperSU nya sudah bisa berjalan kita tes di sini dengan kenapa Hai cekernya sebenarnya apk ada file apk apakah di sini berjalan kita install SuperSU nya kita terima kita tunggu saja sampai dengan dia selesai install bootchecker dan yes di sini kita klik ok kita buka kita masuk ke menu kita klik ok kita berifikasi root ya kita izinkan sukses komplikasi root access is is select this Redmi 2 prime ya jadi disini sudah sukses root plus TWRP dan perlu diingat ya guys untuk memasuki TWRP ini di device Redmi 2 prime ini menekan tombol volume down volume up dan volume up kalau secara bersamaan di pada waktu handphone nya mati ya sampai disini guys tutorialnya semoga bermanfaat dan nantikan tutorial tutorial berikutnya kita mau bermanfaat juga tentang Android device dan lain-lain dan sampai disini untuk Finn ya 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 Terima kasih.